Oke guys ya selamat datang dan selamat berjumpa lagi di by update channel channel akan mengajak kalian jalan-jalan sana virtual guys dan kali ini guys kita lagi berada di pinggiran pantai Nyanyang Bali guys ini kita akan kasih lihat ya kasih sepil ke kalian seperti apa nih keindahan pantai eksotik ya teman-teman ini pantai yang mungkin masih jarang dikunjungi teman-teman ya tapi merupakan salah satu pantai yang cukup menarik karena disini dia punya ombak yang tenang seperti ini ya dan tentunya ini cocok banget buat kalian yang mungkin kepingin bersantai sambil menikmati suasana keindahan pantai tanpa banyak aktivitas yang crowded seperti di pantai-pantai kayak di mana padang-padang ya kan ataupun di blue beach coin ya kan ataupun di mana dreamland seperti itu ya kalau disini teman-teman ini suasana dan vibesnya itu benar-benar chill banget asik banget buat kalian yang pengen nongkro oke dan disini pun kita bisa eksplorasi banyak sekali hewan-hewan apa ini kita sebutnya ini hewan-hewan fauna laut ya teman-teman ya banyak ikan-hewan kecil seperti ini kalau teman-teman lihat ya dibalik susunan pecahan karang-karang kayak gini mereka nyumput-nyumput di sini nih guys ini asik banget apalagi buat kalian yang kepengen cari souvenir gratis ya teman-teman karena disini banyak sekali cangkang-cangkang dari bahan kerang ya kan atau kulit-kulit kerang ya kan dan ini tentunya bisa menjadi koleksi kalian teman-teman ya disini juga kita bisa banyak sekali melihat bintang laut juga nih teman-teman dan ikan-ikan laut yang tentunya ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya dan sejauh mata memandang kalau teman-teman lihat bibir pantainya ini sangat setiap ya teman-teman ini kita datang sekitar jam 9-an teman-teman ya jam 9 pagi situasinya seperti ini guys wow lihat nih ada ini ya tuh lihat-lihat cantik sekali guys ini apa nih ini kayak yang biasanya kalau teman-teman naik bekel teman-teman ya ini ada seperti ini nih guys ini bentuknya warnanya tuh lucu ya teman-teman ya tentunya ini cocok banget buat kalian apa koleksi ya apalagi buat teman-teman yang senang membuat kerajinan tangan ya kayak kalung-kalungan ya kan ini cocok banget nih disini nih sambil menikmati pantai sambil kalian bisa gratil ya tangannya bisa ambil ya kan atau dijadikan souvenir ya seperti itu dan ini benar-benar si apa airnya itu benar-benar jernih banget ya jernih sekali kita bisa melihat sampai ke dasar-dasarnya bahkan ketika ada ombak kecil seperti ini nih teman-teman ini kita tetep masih bisa melihat dasarnya ini dengan sangat jelas teman-teman ya dan ini sangat cocok sekali buat kalian yang ingin bawa anak-anak ya seperti itu ataupun anak-anak kecil ya untuk bersantai disini ini sangat cocok karena gak usah khawatir dengan ombak yang besar teman-teman karena sih ombaknya sangat tenang sekali ya kan dan ini sangat safety banget nih teman-teman dan nih kita lihat ada siapa-siapa lagi nih ya kita semua sendiri di sini nih guys ya dan mungkin nanti 12 akan ada wisatawan-satawan lokal juga yang datang nah untuk masuk ke pantai nyang-nyang ya teman-teman ini tiketnya kurang lebih gratis ya teman-teman kalau ada yang jaga itu biasanya bayar sih kelasnya dan kalian pun gak usah bayar parkir disini ya jadi ini masih sangat asri sekali ya Nah ini kita lihat nih wih tuh lihat tuh ada kulit-kulit kerang yang unik-unik ya teman-teman nah ini kalau kalian main kesini ini banyak sekali karang-karang seperti ini teman-teman dan kalian bisa istilahnya rebahan teman-teman ataupun bermain-main air dengan sangat asik disini untuk bibir pantainya ini sangat cukup panjang ya teman-teman ya cukup panjang juga ya artinya disini teman-teman bisa eksplorasi sambil jalan ke ujung sana nanti kalian akan melihat di tebing-tebing itu ada salah satu hotel yang terkenal karena dibuat dari badan pesawat itu teman-teman yang tiket apa eh biaya menginap itu kurang lebih di 15 juta ya untuk permalamnya Oke lanjut kita masih lanjut untuk eksplorasi ininya ya keindahan bibir pantainya dimana kita banyak sekali melihat nih hewan-hewan unik yang ada di bibir pantai nyang-nyang ini nih teman-teman teman-teman ya Nah ini seperti apa dia seperti kepik atau apanya sebelum buat yang tahu boleh tulis di komen teman-teman karena ini cangkangnya ini sangat menyerupai karang-karang disini guys jadi kadang kita terkecoh ya kita terkecoh kita sangka ini batu biasa padahal itu ada ada hewannya ada makhluknya teman-teman ya dan ini juga banyak sekali keping-keping juga nih temen-temen ya keping-keping kecil yang nyumput-nyumput dibalik karang-karang seperti ini guys lihat ini ada bekicat nih teman-teman ya tuh lihat wow ini sangat lucu sekali ya teman-teman ya sangat unik dan lucu dia nyumput dibalik karang-karang yang berlumut seperti ini kita kembalikan pada tempatnya guys ya gitu ya jadi kurang lebih ya seperti inilah teman-teman suasana di pantai nyang-nyang di Cibali yang kalian bisa tempuh untuk akses ke sini tuh teman-teman kalau dari kute teman-teman mungkin sekitar satu jaman ya teman-teman udah bisa langsung tiba di pantai nyang-nyang dan perlu kalian perhatikan karena track ke sini itu tidak mudah ya jadi kalian harus pastikan rem rem depan rem belakang itu harus bagus ya karena ini menuju ke sini tuh kalian akan menuruni jalan yang sangat curam teman-teman ya Nah ini kita baru ketemu nih disini nih sejauh mata memandang baru ada dua wisatawan ya sama kita bertiga nih teman-teman ya jadi ini bener-bener asik banget buat kalian yang kepengen sendirian ya berlama-lama di pantai dan kalian kepengen ketenangan ya cocok banget buat kalian menemukan pantainya Oke guys ya jadi kurang lebih dulu seperti itu dulu ya untuk info yang bisa kita sampaikan ke kalian ya dari kawasan pantai nyang-nyang Beach Bali ya by update channel melaporkan sampai jumpa di video jalan-jalan virtual kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh